Semua orang tuh harus mengerti, harus memuja di Jepangan juga. Terus apa sih yang membedakan antara otaku dan wibu? One, two, three... Oh temen-temen, it's me, Melili. Welcome, welcome, welcome back to my Cipri channel. Hari ini game-nya agak lebih chill, lebih santai. Karena aku pengen bahas yang juga emang lebih santai dari biasanya. Yang biasanya bahas rekomendasi-rekomendasi anime. Aku kali ini ingin bahas sesuatu yang lebih santai, yaitu bahas otaku versus wibu. Ini sebenarnya bahasan yang udah cukup lama atau istilah yang cukup banyak digunakan. Tapi sayangnya masih banyak orang yang salah mengartikan atau menggunakan istilah ini. Apalagi pertama lagi, ada istilah baru otaku. Yang kedua, yang ini otaku yang pakai kata kanakwo. Hmm, apa ya bedanya? Aku bakal jelasin semuanya dan hopefully setelah kalian nonton video ini, kalian gak ketuker lagi atau kalian gak salah menyebut diri kalian sebagai otaku atau wibu. Anyway, seperti yang terlihat, aku baru banget ganti warna rambut. Mungkin kalian yang udah follow Instagram aku, kalian udah tau duluan kalau aku baru banget warnain rambut. Hopefully warnanya gak adek di kamera dan gak mengganggu kalian selama aku kasih penjelasan di video ini. Dan satu lagi, sebelum kita mulai pembahasannya, aku mau mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, please subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru untuk kalian. Dan bagi kalian yang udah gak sabaran, mari kejut. Mari kita lanjut ke pembahasannya. Yuk! Sebenernya banyak banget sumber-sumber yang mendefinisikan tentang otaku, tapi most of them kebanyakan mereka mendefinisikan otaku sebagai orang yang menekuni hobi yang mereka miliki. Kalau ngomongin hobi berarti ini gak selalu atau melulu soal anime dan manga ya. Tapi emang sih gak salah kalau orang mikir nyebut otaku ini sebagai orang yang hobinya anime dan manga. Karena otaku ini memang berasal dari bahasa Jepang. Dan di Jepang pun menggunakan istilah otaku ini untuk nyebut orang-orang yang suka dengan anime dan manga. Istilah otaku ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang penulis esai, Nakamori Akio dalam artikelnya berjudul Otaku no Kenkyu atau kalau di bahasa Indonesia-in penelitian mengenai otaku. Dalam artikel tersebut, otaku ini dijelaskan atau diartikan sebagai orang-orang yang menekuni hobi anime dan manga. Tapi di jaman itu, orang Jepang yang awam alias normis itu sebenarnya juga mereka juga gak paham tentang istilah ini. Dan masih dikenal sebagai istilah yang asing. Kalau di barat, istilah otaku ini tuh mungkin sama kayak geek atau nerd. Mereka yang terlalu into ke hobi mereka. Seperti hobi tentang gadget, internet, terus juga komputer, atau hal-hal yang masih berhubungan dengan hal-hal tersebut. Well, sebenarnya kalau kalian nanya istilah otaku ini ke orang-orang Jepang, terutama ke orang-orang Jepang yang generasi tua, pasti menganggap otaku ini dengan konotasi negatif. Sebagian besar akan menggambarkan otaku sebagai orang-orang yang masih tinggal dengan orang tua, pengangguran, atau pekerjaannya tidak jelas, kemungkinan masih jomblo, wajahnya banyak jerawat, pakai kacamata tebal, jarang mandi, dan sering keakibat buat beli barang-barang yang berhubungan dengan hobi mereka. Saking jeleknya image otaku ini di Jepang, mereka menggunakan istilah otaku ini sebagai bahasa atau istilah yang digunakan untuk mengolok-olok. Tapi ini nggak cuma di Jepang ya, di banyak negara lain termasuk di Indonesia pun dianggap otaku ini tuh orangnya terlalu berlebihan, atau terlalu obsesif gitu. Jadi, dimaknai sebagai orang-orang yang disebut otaku ini, orang-orang yang kurang baik di mata masyarakat. Tapi untungnya di masa kini, istilah otaku ini terdengar lebih positif, atau dianggap lebih positif, apalagi setelah banyaknya pemberitaan di media masa yang memberitakan tentang budaya-budaya di Jepang, dan orang-orangnya pun udah nggak se-freak dulu. Dan di masa kini, istilah otaku juga nggak cuma merujuk terhadap orang-orang yang cuma suka anim atau mana aja. Jadi, semua hobi atau orang-orang yang menekumi hobi disebutnya otaku. Contohnya kayak orang-orang yang suka banget foto sama kamera, mereka itu disebutnya juga sebagai foto otaku atau kamera otaku. Jadi, sebetulnya bukan penggila kamera atau penggila fotografi, tapi tetap disebut sebagai foto otaku atau kamera otaku. Karena banyak banget normis yang pakai istilah otaku buat hobi-hobi mereka, istilah ini jadi dianggap, apa ya, udah nggak sakra lagi, udah nggak suci lagi, kayak udah ternodai istilah otaku ini. Jadi, kayak merasa terganggu gitu sih, karena orang-orang yang jarang posting, atau orang-orang yang nggak menekuni anim dan manga, pakai istilah otaku. Makanya, mereka yang ngerasa otaku banget, bikin istilah baru otaku yang pakai katakan awo. Otaku ini adalah mereka orang-orang yang mengklaim diri mereka sebagai orang yang benar-benar otaku, yang sangat mencintai anim dan manga. Dan istilah otaku yang pakai katakan awo ini digunakan untuk membedakan diri mereka dengan normis, yang tidak menyukai atau tidak mengemari anime dan manga. Bisa dibilang otaku yang pakai katakan awo ini tuh lebih otaku atau superior otaku, super otaku, ekstra otaku, gitu lah kira-kira ya. Ya, intinya sih otaku yang ini tuh lebih banyak mendukung, menyukai, menggemari, dan orang-orang yang spesifik suka tentang anim dan manga. Nyaka Gawo Shoko, select idol, dan aktris di Jepang, pernah mention pelafalan otaku atau bahas otaku ini di salah satu acara televisi di Jepang. Jadi, kalau menurut dia, otaku yang pakai hiragana itu tuh refer to otaku yang ada di generasi pertama atau di generasi awal-awal. Sedangkan otaku generasi kedua dieja dengan katakanah. Sedangkan generasi ketiga, yaitu generasi tahun 2000-an, juga disebut atau dieja dengan katakanah, tapi otakunya ini bagian O-nya diganti dengan O. Beberapa anime yang bisa kalian jadikan referensi seperti apa sih otaku itu? Itu ada Hidatokone Fuji dan Narumi Momose dari anime Otakoni Koiwa Muzukashi. Terus ada juga Momonga dari Overlord. Alex Tajibana dari Himoto Umaru-chan. Nah, tadi kan kita udah bahas mengenai otaku. Sekarang kita akan bahas tentang Wibu. Ayo, siapa yang sering ngatain temennya Wibu? Yakin temennya Wibu? Wibu bisa diartikan sebagai Japanese Menebi atau orang Jepang jadi-jadian atau gampangnya anak awal Jipangan gitu lah. Atau biasanya Wibu ini juga dianggap sebagai otaku versi ekstrim. So ya, emang biasanya sih kalau mereka Wibu itu biasanya otaku kali ya. Tapi nggak semua otaku itu adalah Wibu karena mereka ini lebih kesamaan yaitu sama-sama suka anime dan manga. Cuma yang membedakan antara otaku dan Wibu ini itu dari kelakuannya, temen-temen. Karena bagi para Wibu, anime dan manga ini adalah sumber ilmu pengetahuan yang maha benar dan juga bahasa yang paling benar digunakan di dunia ini. Ekstrim banget ya kayaknya. Di pikiran para Wibu itu, Jepang itu sejenis Holy Land di planet ini dan bagi mereka, segala hal yang berhubungan dengan Jepang itu super, ultra, fantastik, mega awesome. Yang lebih ekstrim lagi, buat para Wibu, semua orang itu harus mengerti, harus memuja di Jepangan juga. termasuk memahami Jepang baik dari budayanya, tradisi, dan kebiasaannya. Dan biasanya para Wibu ini tuh bakal kesulut, ngamuk-ngamuk kalau kita menjelajelakan soal Jepang. Persamanya, pertama mereka sama-sama menggembari anime dan manga. Mereka juga sama-sama mengkoleksi merchandise. Pada rasanya, mereka ini orang-orang yang kreatif dan update banget tentang hobi yang mereka terbunyi. Mereka juga sama-sama memiliki komunitas yang memiliki minat yang sama. Sama-sama suka ke event, kayak ke event cosplay, atau anime convention, dan lain-lain. Dan baik otaku maupun Wibu, mereka sama-sama mengerti istilah Jepangan perotakuan yang biasa digunakan di anime dan manga. Terus, apa sih yang membedakan antara otaku dan Wibu? Kalau dari perilaku, biasanya otaku ini perilakunya biasa-biasa aja. Normal-normal aja kayak normis, tapi hobinya nonton anime dan baca manga. Kalau Wibu, mereka tuh bangga banget menunjukkan kalau mereka ini tuh Jepang banget, suka Jepang banget, anime banget, berasa kayak living anime karakter gitu. Baik dalam keseharian, di rumah, dan bakal pun bareng sama orang-orang yang gak dikenal sama mereka. Yang kedua, kalau otaku, misal, ada orang yang gak paham tentang anime atau manga, ya mereka biasa aja. Wajar aja kan kalau mereka gak mengerti. Kalau warawibu, dianggap orang ini tuh rendah, lebih rendah dari mereka dan kadang-kadang mereka menghina orang-orang yang gak paham tentang anime dan manga. Ketiga, otaku ini karena istilahnya mendalami hobi, tentunya mereka lebih mendalami anime dan manga karena itu kan hobi ya, bukan obsesi. Nah, kalau misalnya Wibu ini tuh lebih kayak obsesi, bahkan terkesan banyak yang sok tahu. Terus, kalau misalnya ada orang-orang yang menyinggung atau membahas hal-hal yang berbau non-Jepang, mereka tuh biasanya gak suka. Sama sekali anti banget. keempat, kalau otaku sih biasanya ngomongin hobi mereka dengan orang-orang yang sefrekuensi atau yang punya hobi sama dengan mereka. Kalau Wibu, mereka akan ngomongin hobinya ini ke siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Seperti yang udah aku bilang, otaku ini tuh lebih ke hobi addictive sedangkan Wibu itu lebih ke Japan addictive. Kalau otaku masih suka film atau game yang non-Jepang, tapi kalau misalnya Wibu ini tuh segalanya harus dari Jepang. Bahkan para Wibu ini tuh menganggap kalau anime itu adalah the best thing ever. Cringe gak sih? Yang keenam, kalau otaku sih sehari-hari masih pakai bahasa biasa aja ya. Terusnya kalau dia tinggal di Indonesia pakai bahasa Indonesia atau yang paling setarnya kayak gue lo gitu kan atau pakai bahasa daerah sebahasa Sunda, bahasa Jawa. Tapi kalau Wibu ini dia bakal berusaha pakai bahasa-bahasa yang ada istilah Jepangnya. misalnya nyebut kucing sebagai neko. Terus kalau misalnya orang Sunda bilang punten, kalau dia bilangnya sumin maseng gitu. Terus kalau misalnya kita bilangnya terima kasih, nah biasanya Wibu ini tuh bilangnya arigato ke siapapun ya. Bukan cuma ke orang-orang yang ngerti hobi mereka, tapi ke siapapun. Atau nyebut cewek yang imut, kawaii. Dan itu biasanya dimix dengan bahasa Indonesia. Jadi campur-campur gitu. Pasti adalah teman kalian yang kayak gini dan aku yakin banget banyak banget yang kayak gini. Yang ketujuh, kalau otakku itu biasanya kalau hobinya dipercandain itu tuh kayak nggak marah biasa aja. Tapi kalau Wibu, kalau dipercandain biasanya mereka tuh tersinggung dan emosi. Terakhir yang paling jelas, otakku ini tuh jelas-jelas merasa kalau dirinya itu emang bukan orang Jepang. Kalau Wibu, mereka tuh ngerasa kalau mereka tuh seharusnya lahir dan hidup di Jepang. Hayo, dari penjelasan tadi kira-kira kalian masuknya ke otakku atau ke Wibu? Nggak ku hayo. Kalau kalian udah tau kalian masuk ke otakku atau Wibu jangan lupa komen ya. Dan buat kalian yang suka video ini jangan lupa untuk like, komen, share ke semua sosial media yang kalian punya supaya teman-teman kalian juga tau ada video yang bahas tentang otakku versus Wibu dan nggak ada juga teman kalian yang salah terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video kali ini and see you! selamat menikmati selamat menikmati